Intro Hadirin yang menggulihkan Allah Kalau kita ditanya Untuk apa kita hidup Allah menjelaskan Surah Adalia Ayat 54 Bahwa tujuan jenis hidup Di muka bumi ini Tidak ada tujuan lain Kecuali untuk ibadah Dan ibadah tidak hanya Salah saja Bahkan kita bekerja pun Dilihatkan ibadah Bahkan kita tidur pun Dilihatkan ibadah Sehingga kesimpulannya Kita ada Untuk ibadah Atau untuk Berahal solid Dan insya Allah Saat sehat Saat kita seperti ini Sibuk dalam ibadah Sibuk dalam amal solid Nanti meninggalnya Dalam keadaan ibadah Dan dalam keadaan beramal solid Sedangkan ibadah Sedangkan ibadah Sedangkan ibadah 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 Menafsiri Menafsiri Ayat yang saya Terimbatakan Alim Allah 102 Ibadah 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 Menafsiri Menafsiri Ayat yang saya Saat hidup Membiasakan Sesuatu Kalau kita Membiasakan Ibadah Dan amal solid Mata Alayhi Insya Allah Meninggalnya Sesuai dengan Kebiasaan Waman Mata Alayhi Bu Insya Allah Siapa yang Meninggal Dalam keadaan Ketak apa Besok Dibanggirkan Juga Dalam keadaan Sedangkan Ibadah Makanya Orang yang Ikhroh Baik Haji Maupun Allah Maka Kain kafarnya Adalah Menggunakan Kain kafar Ikhroh Dengan Maksud Nanti Kalau dibanggirkan Dalam keadaan Bertalian Kepada Allah Yang Dari Pembahasan Adalah Perklimatan Salahnya Agar Kita Istiqopah Istiqopah Beribadah Dan Berapal Soleh Kalau Kalau bisa Disimpulkan Menurut Surat Al-Hidr Ayat 99 Arti Istiqopah Adalah Jika Seseorang Dari Detik ini Sampai Kita Meninggal Berjalan Keadaan Kepada Kepada Allah Itu Namanya Istiqopah Kata Allah Buat Bud Sebah Laha Robbaka Tuhan Mu Hatta Sampai Yang Tiada Jatah Kepada Anda Al-Yahin Keyakinan Itu Kata Menjelaskan Keyakinan Artinya Kepatian Jadi Yang Disuruh Dengan Istiqopah Dia Minta Adalah Sampai Akhir Hayat Begimana Salahnya Agar Kita Bisa Istiqopah Tidak Kutur Tidak Patah Semangat Di Dalam Ibarat Al-Soleh Yang Pertama Kita Tidak Boleh Berlebih Lebih Dalam Agama Saya Ulangi Supaya Kita Istiqopah Kita Jangan Berlebih Lebih Dalam Agama Suatu Saat Datang Seorang Yang Ada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wahai Nabi Saya Akan Puasa Terus 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 Nabi Sallallahu Tidak 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 Suka Dengan 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 Sunnah Salah Satunya Tidak Bahwa Orang Ini Bukan Termasuk Tidak Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Iman Al-Nawawi Menyusun Kitab Riyadu Soli Beliau Rahimah Bumbu Al-Nawawi Menyusun Kitab Riyadu Soli Ini Pada Tema Pada Ter Judulnya Al-Uqiyak Pertisod Duh Dih Tohan Kefak Al-Uqiyak Pertisod Kalau Misalnya Saya Kuliah Di Fakultas Tekonomi An-Nah Adrus Dih Kuliah Al-Uqiyak Pertisod Berarti Apa Arti Al-Uqiyak Pertisod Dih O'an Supaya Kita Tidak Gampang Tuh Yang Kita Makukan Adalah Al-Uqiyak Pertisod Kalau Sesama Bahasa Hemat Kalau Kita Demakan Bahasa Syariah Jangan Berlebih Dalam Beragama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Dalam Berakhir Sriwayat Musri Ahab Solallahu Sampai Sekian Rokaan 11 Rokaan Abad 23 Dilansanakan Setiap Malam Selama Sepekan Setelah Itu Limpu Satu Bulan Tiga Bulan Itu Tidak Baik Agar Orang Bersemangat Sabun Hari Membangsa Mimpah Sus Bertahan Tiga Dari Habis Itu Limpu Kata Bahasa Tidak Baik Ada Orang Bersemangat Berlebihan Padahal Keluarga Yang Membutuhkan Baik Keluarga Yang Dekat Atau Jauh Kemudian Setelah Itu Limpu Tidak Dekat Lagi Itu Tidak Baik Maka Biar Istihan Orang Yang Kita Lakukan Adalah Sedang Berlebihan Dalam Pagan Kemudian Yang Kedua Dimana Salah Yang Pagan Kita Bisa Istihan Yaitu Membangsa Kisah Kisah Orang Soleh Saya Rekomendasikan Ada Buku Bagus Judulnya Teh Abul Zaman Indah Assalam Indah Ulama Issalam Perjemahnya Sudah Ada Penulisnya Abdul Ud dan Abdul Papa Kalau Perjemahnya Itu Urgensi Waktu Menulis Dalam Masalah Kita Bisa Mengkasi Ada Juga Dalam Kitab Siar A'la Antubah Kisah Tentang Sa'id Ibn Besayyid Ada Yang Mengatakan Sa'id Ibn Besayyid Sa'id Ibn Besayyid Mengatakan Begini Tidak Perlah Dikumah Dalkan Ada Tidak Orang soleh selanjutnya yang takut kita baca, kata beliau tidaklah seorang muadil mengumadankan adan selama 30 tahun kecuali saya sudah ada di masjid. Dia bersemangat impadanya, kita lihat orang-orang soleh. Dan kata beliau, Kata beliau, Saya tidak ketinggalan solat berjamaah di masjid selama 40 tahun. Dan kata beliau, Saya tidak melihat ketika solat tumbuh tempat saya. Maksudnya iso pertama. Jadi cepat-cepat yang dimuliakan Allah, Supaya kita istimewa, Salah satunya adalah Membaca, Melihat, Pengganti, Kisah-kisah orang soleh terlebih. Betapa, Mereka luar biasa. Kalau, Sama sekarang, Itu memang, Susah diambil. Tapi kalau, Orang-orang soleh dulu, Dalam kita, Muhtasar, Hayati sahada. Itu, Umar Ibn Hattah, Ke atas ke rumah Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Umar Ibn Hattah, Orang yang terkenal, Apa yang tegas. Orangnya itu, Kalau bisa dikatakan, Pada, Kata-kata di tuan tengah itu, Tulisan judulnya, Hina, Yaktir Rizal. Hina, Itu artinya ketika. Ia ketika, Itu melangis. Terridal. Jadi, Terridal, Jangan jadi loju. Kalau secara bahasa artinya, Laki-laki. Tapi kalau kita sembahkan, Mata yang berbeda, Rizal itu, Pahlawan. Dia gak bisa nangis. Orangnya Hezbo, Umar, Kokong, Itu namanya Rizal. Pahlawan. Tapi, Umar, Seorang kokong yang luar biasa. Tapi, Pahlawan, Yang ketika Umar, Dini, Tentang-tentang. Disitu ada sebat. Setanya, keser, tapi Umar bin Allah menangis. Kenapa menangis? Melihat kesederhanaan Nabi SAW. Ketika Umar mendatangi rumah Nabi SAW, bukan hanya manusia terbaik, bukan hanya Nabi terbaik, tapi Rasul terbaik, yaitu Nabi SAW yang pertama membuka itu surga. Kita tahu sangat-sangat sederhana Nabi tidur di atas ikatnya. Membentuk bulatan ikat milangung yang di bumbungnya Umar menangis. Sederhananya Nabi, Nabi itu terkenal kalau makan janjurnya biasa, Nabi terbiasa minumnya air jenis sama kurma. Yaakulul Azwadi, di rumah Nabi dalam hitam Muntaswa Makhayani Sohra, dan nggak ada kursi, nggak ada lemari, nggak ada asis sohis yang macam-macam. Nabi SAW, pada saat itu sudah ada peradaban tinggi dari syah dan diamat. Tapi Nabi sebenarnya, sampai Umar bertangis. Lagi-lagi, itu raja 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 raja, biar mereka menikmati dunia, kita ini hidup bukan penduduk dunia, kita ini penduduk akhirat. Jadi, kalau zaman sekarang hidup di atas seperti bedek, makannya enak, beli baju gampang, pergi kemana gampang, kemana sahabat dirita, lihatlah Nabi SAW. Makannya, supaya kita bisa istiqamah, baca kisah-kisah orang-orang soleh, supaya kita bersemangat di dalam beribadah dan berkampang soleh. Kemudian, yang berikutnya adalah, bagaimana salahnya agar kita bisa istiqamah. Bapak Ulama menjelaskan, Al-Iman Yajidu Wayangus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yajidu dido'a dengan ketak-ketak iman dari naik. Wayangus il-maksiyah dengan bermaksiyah imannya dari turun. suber atau soleh, itu adalah ring pertama namanya masjid. Ibarat kita punya hati, dipakai lama, berarti nya habis, perlu di flash. Ring imannya utama namanya masjid. Makanya Nabi SAW menjelaskan, Alhamdulillah, illallahim, masjid Juhan. Tempat yang kami disisai Allah namanya masjid. Orang yang lima waktu datang ke masjid. Tempat yang nabi SAW, Alhamdulillah, illiman. Saksikan orang yang ke masjid, sholat berjamaah, kuih mokni. Makanya jamaah, saya menjelaskan sedikit. Salah satu doa yang kita baca saat masuk masjid dan keluar masjid. Ini hanya contoh. Kalau kita masuk masjid, membaca tiga hal. Dan kalau keluar masjid, membaca tiga hal. Ini hanya contoh doanya. Masuk masjid, kita membaca tiga hal. Salah pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad al-qtid. Ini hanya sholat, contoh. Di saat ini kita membaca sholat, tapi saat tahiyah. Setelah itu kita membaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad al-qtid. Keluar juga sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad al-qtid. Jadi kita yang ketiga. Kalau masuk masjid, kita membaca. Wa al-qtid, ah'wa wa al-qtid. Ya Allahumma salli ala Muhammad lain. Ya Allahumma salli ala Muhammad al-qtid. Kalau keluar. Wa al-qtid, ah'wa wa al-qtid. Ya Allahumma salli ala rais wa al-qtid. pintu-pintu kaluniam salah satu pahna itu begini sama kalau dihubungkan dengan surat al-jumoh ayat 10 masuk masjid itu gak boleh memikir dunia yang dimikir kematian pahala masuk surga rito-o-o-o fisik dibahas ke akhirat tapi kalau keluar masjid wabahni abuwa wabahni itu seperti al-jumoh ayat 10 kalau masjid cari dunia ya bukan berarti cari dunia bekerja kemudian lupa Allah tidak jadi seakan-akan pagi kerja siap istirahat lapor ingat Allah ingat akhirat nubur selesai kerja lagi silahkan asal kata ingat Allah lagi akhirat lagi keluar masjid hari itu dia lagi silahkan yang ada terkadang jarak pencintur jalan terus tapi kamu kerja terus gak mau kerja disalah wabahni abuwa lorong lantik masuk keluarnya wabahni abuwa lantik maka memang Islam itu mengajarkan perubahan abu yang di dunia hassanah wabil abu wabil hassanah wabil di tidak boleh dunia 50% akhirat 50% tidak boleh kenapa tidak boleh karena dunia hanya 70 tahun kurang lebih sedangkan akhirat selatan terus dimana Dia dunia 100% Akhirnya lebih dari itu Jadi semangat Mansari Mahisya Untuk keluarganya Dan semangat lagi Untuk menyelamatkan keluarga Dari siksaan di terangga Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan hidayah Sehingga bisa Isi diolah hingga Tahirah kita Walaupun Sinolah yang dikirin Walaupun Yang beruntikasi Terima kasih telah menonton